Intro Ya di informasi pertama ini 3 jenazah korban truk maut di Karawaci Tangerang saat ini masih disemayamkan di rumah duka Ya rencananya ketika korban akan dimakamkan siang ini Setelah menjalani visum DRS UD Tangerang untuk kepentingan penyelidikan kepolisian ketiga jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang disemayamkan di rumah duka di Bilangan Cibodas, Kota Tangerang, kami sore Insak tangis keluarga pecah ketika ketiga jenazah disejajarkan pada satu tempat tidur Suami dari Fatmawati yakni Riko dan keempat anaknya menangis histeris di hadapan jenazah almarhumah Jenazah Fatmawati, Nandasa Putra dan Wandi akan disemayamkan selama satu malam untuk menunggu orang tua ketiganya tiba dari Padang, Sumatera Barat Menurut paman korban, kepergian ketiganya kami sepagi untuk membeli kebutuhan toko pakaian di Pasar Tanah Abang dengan menyewa taksi online Sebenarnya ini bertiga ini mau kemana sih pak? Apa? Tujuhannya? Tujuhannya berapa? Oh jadi tujuannya pagi tadi mau belanja Dia kan dengan pakaian di Pasar Melabang Dia mau belanja ke Tanah Abang Untuk pemakaman mungkin kita remukkan ibu Ada yang ditunggu, ibu kandung dari Fatmawati dan almarhum yang jual lagi mandi sama mananda Sekarang mereka dari Padang, jadi menurut paman korban Dia dapat tiket jam 6 Jadi mungkin dipastikan pemakannya besok Atas peristiwa ini, supir truk tengah menjalani pemeriksaan pihak Polres Metro Tangerang Kota Sedangkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang langsung melakukan razia puluhan truk tanah Karena menyalahi jam operasional sesuai peraturan wali kota nomor 30 tahun 2012 Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET